Yang punya cita-citanya satu Membuat pesawat terbang untuk bangsa Indonesia Agar supaya pesawat terbang ini Terbangkan So Elsiers, hi welcome back to our channel Kampung Inggris LC With me Miss Ervie, hari ini kita akan tanya ya Sebagai generasi milenial apakah mereka tahu tentang Bapak B.J. Habibie Kita akan tanya-tanya mereka, kita akan cek pengetahuan mereka Seorang yang begitu berjasa, oke langsung aja ikutin aku Apa yang Anda tahu mengenai Pak Habibie? Pak Habibie? Me first Orang paling jenius di Indonesia saya pikir Orang paling jenius Presiden yang sangat cerdas Right, I'm happy that you give me the speech to talk about your former president I don't know him really but I ponder he is a good president And also I see many people valorizing him in Indonesia I appreciate him as well because I think he has been good job during his life to Indonesian people One of my hero in Indonesia I only like him about the power of his love with his wife And then I know that he is the smartest one in Indonesia Dia satu-satunya orang yang bisa mendamaikan Indonesia dalam satu tahun Masa pemerintahannya Jasa Bapak Habibie itu sangat penting di Indonesia Dia itu udah terkenal di sampai mancanegara bahkan sampai Jerman juga Sampai dia memiliki kalau gak salah sampai dia memiliki dua keluarga negaraan yang spesial di Jerman Kesetiaannya yang terhadap Bu Ainun itu sama jasa-jasanya juga Bapak Penerbangan Indonesia pertama Miss Apa? Bapak Penerbangan Indonesia pertama Oke Pembuat pesawat satu-satunya Indonesia Dan di Asia saya pikir satu-satunya juga Jasanya beliau salah satu ilmuwan juga yang membuat Indonesia terkenal Salah satunya Indonesia bisa mengembangkan pesawat terbang Itu yang saya tahu dan juga seperti kisahnya bersama Ibu Ainun juga sangat romantis Layak kita tiru cintanya dan segala macamnya Kalau untuk yang dulu mungkin dia berjasa di teknologi dan sebagainya Tapi kalau sekarang dia itu berjasa karena dia itu bisa memberikan motivasi kepada orang-orang muda Supaya bisa jadi orang yang lebih berkualitas seperti Pak Habibie Ya yang pasti turut berluka cita Ya itu kesedihan seluruh rakyat Indonesia saya pikir Ya semoga beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi ini Ya saya mempunyai kesedihan untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh rakyatnya Jadi saya sangat berharap dan juga memberikan kondoran saya kepada keluarga dia dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia Kalau dari pribadi sangat berbelah Sengkau sangat berduga cita atas meninggalnya Bapak Bijay Habibie Tapi juga mengucapkan terima kasih Karena secara tidak langsung beliau sudah mengajarkan banyak hal kepada orang-orang muda di Indonesia Betapa hatiku tekan pilu telah gugur Pahlawanku 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 Pahlawanku